Ternyata semua memang butuh coachnya kayak tadi, kayak coach Yohanes ini saya dapat blind spotnya sih Biarpun memang terbatas di budget, gak perlu langsung hire sekian banyak orang bisa dari bisnisnya dulu kita buat Ibaratnya pondesnya lebih kuat gitu sambil bertahap kita hire Siapa Pak Ferdinand? Silahkan Pak Ferdinand, yuk Terima kasih kesempatannya, saya membantu bisnis orang tua sih sebenarnya, bisnisnya ada beberapa juga Memang main bisnisnya itu ada di car wash dan salon mobil, kita ada juga pet shop, pet shop dan distributor buat perlengkapan pertanian Sama ada coffee shop juga gitu sih Oke siap, Ferdinand basically di kota mana? Kalau basicnya itu di kota Kabupaten Kuningan Oke siap, let's go Ferdinand punya pertanyaan apa? Nah tadi yang saya pelajari dari coach Yohanes kan katanya Pertama kita harus buat strukturnya dulu, jelas struktur organisasinya Kemudian kalau memang belum ada kosongin dulu Misalnya itu sudah saya terapkan, memang sudah saya kosongkan Berarti kan kita ibaratnya butuh pro hire lah nanti kalau memang ke depannya sudah maju Untuk mengisik slot-slot kosong itu Nah berarti kan itu juga dibutuhkan budget ya untuk gaji pegawai Nah gimana sih cara di awalnya itu, cara di awal untuk memulai tanpa harus pro hire-nya dulu Karena kan pasti butuh budgetnya itu ya coach Kayak gitu sih Jadi Ferdinand jawabannya adalah kita hire karyawan dulu atau kita bisnisnya dibikin lebih maju dulu ya Kalau jawabannya dua Jadi satu adalah tentu kita harus pakai kacamata kebijaksanaan gitu kan Jadi misalnya kita bikin struktur, ternyata isinya adalah ternyata bolongnya kita butuh 100 orang gitu kan Misalnya Terus kan kita juga bijak ya, kita nggak akan langsung rekrut 100 gitu kan Mungkin kita akan pilih yang mana dulu di skala kita ini yang harus ada, harusnya ada Maka kita pilih, kita lingkarin ternyata ada 3 posisi misalnya Atau 5 posisi Yaudah, kita hitung Kita hitung pakai profit and loss Berarti saya punya profit and loss Kalau dapat orang ini berarti tambah gaji mungkin sekitar segini, itu biaya Oke, tapi omset bisa naik nggak? Bisa Ya, berarti kita bikin dong dari bulan ke bulan Mungkin naiknya pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu Terus ada yang di luar omset Yaitu apa? Waktu kita Bisa nggak kita bikin lebih strategik? Dihitung aja Kira-kira lebih baik rekrut dulu atau lebih baik kita dulu jalan? Nin sendiri Siap, siap Berarti lebih kita kembangkan dulu bisnis kita Sambil mungkin bisa kita tambah pakai diri kita dulu gitu ya Saya tidak bilang begitu Saya bilangnya kita harus bikin profit and loss Profit and loss Jadi omset, kurangin COGS, HPP, dapat laba kotor Laba kotor, kurangin operating expense, dapat laba bersih sebelum pajak Ya kan, gitu kan? Nah, itu dibikin dari bulan ke bulan Bayangin kalau kita rekrut 5 posisi ini Operating expense naik berapa? Oke Berarti kan memakan laba dong Tapi kita lihat bulan berikutnya harusnya logikanya naik nggak? Naikin dikit, bulan depan naikin dikit Naikin naik, 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 naik Oke, ternyata 6 bulan ke depan Itu lebih baik kita rekrut loh 5 orang itu Misalnya begitu Oke, siap, siap Gitu Ferdinand Kira-kira pertanyaan kamu sama dengan gini Ayam dulu atau telur dulu? Perhatikan buat semuanya yang lain, ini pertanyaan penting Menurut Ferdinand, ayam dulu atau telur dulu? Ayam dulu Kenapa ayam dulu? Tapi masih ragu kayaknya Ayam dulu atau telur dulu? Tergantung dari sudut pandang melihat ya Kalau dari sudut pandang ciptaan Tuhan mungkin kayak ayam dulu Terus dari sudut pandang apa lagi? Satu lagi Sudut pandang sains, nggak tau sih kalau sudut pandang sains kayak gitu Oke, kalau dari sudut pandang awal mulanya Telur dulu atau ayam dulu? Telur ya Telur, berarti di kitab suci tertulis Maka diciptakanlah sama Tuhan telur, gitu? Ayam Oke, berarti apa artinya itu buat seorang Ferdinand? Berarti bisnisnya dulu maksudnya kita Itu tadi dari kata Coach Yohanas ya Profit and loss, kita lihat dulu sih Skemanya seperti apa, kayak gitu ya Jadi, ayam buat Ferdinand apa? Telur buat Ferdinand perumpamaan apa? Ayam itu lebih ke tim Telur itu lebih ke omset dan profit Begitu nggak, kira-kira? Iya Iya kan? Berarti kalau gitu Ayam dulu atau telur dulu? Ayam dulu Ayam dulu Berarti artinya apa? Kalau kita bisnis mau besar Apalagi kita mau bisnis semakin cepat berkembang dan autopilot Kalau dari perumpamaan ayam dan telur berarti? Ayam dulu Tim dulu berarti Tapi pakai kacamata kebijaksanaan dong Jangan-jangan beberapa bisnis yang lain adalah Nggak lima yang direkrut, dua gitu kan? Bisa aja Gitu ya Ferdinand ya? Siap So, tadi suar biggest learning, pembelajaran terbesarnya apa Ferdinand? Ngobrol lima menit sama Coach Yohanes? Di coaching, nggak di coaching lah, ngobrol lah Itu sih sama sih Ternyata semua memang Semua memang Yang butuh coachnya Kayak tadi Kayak Coach Yohanes bilang So, butuh coach Ini saya dapat blind spotnya sih Kalau ya Nggak harus Biarpun memang terbatas di budget Nggak perlu langsung Hire sekian banyak orang Bisa dari bisnisnya dulu Kita buat Ibaratnya fondasinya lebih kuat gitu Sambil bertahap kita hire Yang benar-benar Kualitasnya gitu ya Siap Cuma hati-hati Jangan Semuanya kita Semuanya kita Demi kita sayang duitnya Akhirnya Akhirnya Justru yang terjadi Kamu menukar bahan bakar yang paling mahal Siap Apalagi sama superman Sama superboy Belum align Superman sama superwoman Kamu lebih superman Atau superwoman Ayah atau Ibu Superwoman Nah superwoman Ini superboynya kan Align dulu Nah itu internal aja Harus di align tuh Antara Generasi sebelumnya Sama generasi penerus Betul Kalau nggak nanti Kamu si malakama Aduh capek banget nih Sama orang tua nih Aduh gue bilang begini-begini Kagak didengerin Aduh mendingan gue kerja buat orang lain Atau gue bikin bisnis sendirilah Orang tua bilang Lu anak durhaka Lu bener-bener Gue sekolah yang tinggi-tinggi Lu mau ngapain Udah benerin bisnis papa mama dong Jadi si malakama Betul coach Ya bener Kira-kira Ferdinand bilang Kok dia tau hidup gue lagi Gitu kan ya Siap Ferdinand So kasih skala Satu sampai sepuluh Berapa Satu biasa banget Sepuluh keren banget Buat Ferdinand Keren banget Thank you Ferdinand Sub indo by broth3rmax